Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Buat kasih kebaikan Tuhan sepanjang hari lepas hari kami boleh ada di hari terakhir di tahun 2020 Tuhan. Dua hari lagi akan memasuki tahun yang baru 2021. Kami lihat penyertaan Tuhan dasyat buat kami, penyertaan Tuhan luar biasa di tengah keadaan masalah yang tidak baik. Engkau tetap Allah yang baik, di tengah keadaan yang tidak mengenakan Engkau tetap Allah yang menyertai atas setiap kami. Bapak terima kasih Tuhan malam hari ini hanya ucapan syukur yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Hanya ucapan syukur Tuhan yang menjanjakan kehadiran Tuhan sungguh. Hanya Engkau Allah yang menjadi sumber kekuatan kami. Engkau menjadi Allah sumber damai sejahtera kami. dunia tidak dapat memberikannya, tapi Engkau Allah yang sanggup untuk memberikan semuanya itu bagi setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini kalau kami boleh beribadah, mengucap syukur buat setiap apa yang sudah Engkau terbuat atas setiap kami sepanjang tahun 2020 Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyertai kami sepanjang 2021 Tuhan. Buat apapun yang ada di depan, kami percaya Engkau pegang kendali Tuhan buat hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Biar kasih Tuhan kebaikan Tuhan pengurapan alat turun atas setiap kami Bapak. Dan kami boleh terus melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Kami tidak dapat berjalan tanpa Tuhan. Kami tidak dapat melangkah tanpa tuntunanmu Tuhan. Kami butuh Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami boleh share sejenak. Kami boleh merenungkan sejenak kebaikan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Selamat malam. Selamat kasih dalam Tuhan Yesus. Luar biasa. Kita ada di penghujung tahun 2020. Tidak terasa sekali waktu berjalan begitu cepat. Di tengah era pandemi tidak terasa. Dari bulan 3 kita sudah tidak ibadah offline. Kita work from home dan lain sebagainya. Sampai kita ada di akhir tahun 2020. Tapi kita lihat penyertaan Tuhan itu sempurna buat kita. Kasiat di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Tetap Tuhan menyertai kita. Saya selalu teringat apa di dalam keluaran 33. Di situ jelas Musa minta tuntunan Tuhan. Lagunya itu terus mengiang-miang di telinga saya hari-hari ini. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Tuntun langkahku dengan kasih karuniamu. Aduh, itu lagu terus. Kita tidak akan bisa berjalan tanpa Tuhan hari-hari ini. Sudara, waktu saya baca ayat ini, ini luar biasa. Jadi, ceritanya, kalau kita mau tahu ceritanya. Waktu itu Tuhan suruh bawa orang Israel keluar dari Mesir. Suruh Musa. Dan Tuhan bukannya nggak sertain. Coba kita lihat di dalam keluaran 33 ayat 15. Ya jelas dikatakan, berkatalah Musa kepadanya, nyah-nyah huruf besar. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan selalu kami berangkat dari sini. Bukan artinya Tuhan nggak bimbing. Coba kalau kita naik ke atas sedikit di ayat... Ayat berapa nih coba ya? Ayat 2-nya. Ya sama, keluaran 33 ayat 2. Tuhan berkata begini, Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Dan akan menghalau orang kanan, orang amori, orang head, orangnya heris, orang lewi, dan orangnya ibus. Jadi dia dikatakan, aku akan mengutus seorang malaikat. Saya percaya kalau mungkin malaikat itu ada jenjang. Saya percaya Tuhan akan kirimnya di malaikat yang terbaik. Malaikat yang luar biasa. Mungkin istilahnya jenderalnya malaikat Tuhan yang utus untuk menuntut orang Israel. Tapi Musa nggak. Musa nggak mau. Siapapun yang tuntun, Musa nggak mau. Tuhan mau hanya Tuhan sendiri yang menuntun atas langkah-langkah hidupnya. Begitu juga dengan kita, saudara. Jangan pernah puas hanya dituntun misalnya sama malaikat. Walaupun mungkin itu malaikat yang luar biasa. Tapi biarlah hanya Tuhan yang tuntun kita. Karena dia bukan hanya sekedar tuntun kita. Dia berjalan bersama kita. Dia pegang kendali atas setiap hidup kita. Dia pegang tangan kita. Itu yang luar biasa. Biarlah hari-hari ini kita seperti Musa. Kita mau dituntun sama Tuhan. Kita nggak mau berjalan sendiri. Bahkan kita boleh berkata, Tuhan, aku nggak akan melangkah. Aku nggak akan berjalan kalau Tuhan nggak tuntun. Langkah hidup ini. Itu luar biasa. Nah, saudara. Apa yang kita boleh refleksi hari ini, saudara? Sudah 365 hari kita sudah lalui di tahun 2020. Kita flashback sedikit ke depan. Kita lihat penyertaan Tuhan itu dasar buat kita. Saya ingat sekali kalau saudara nanti lihat file di akhir tahun yang lalu. Sampai akhir awal tahun 2020. Saya selalu khotbah. Saya selalu berkata apa? Belajar. Buka mindset. Tuhan akan tuntun. Ada sesuatu jalan yang baru. Itu terus mengiang-iang saya di dalam Yeremia. Sebentar. Ya. Sorry. Di Yesaya. Yesaya 43 S19. Itu jelas visi kita. Dikata, aku akan membuat sesuatu yang baru. Itu terus mengiang-iang sepanjang 2022. Lihat, aku membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya. Aku hantar membuat jalan di Padanggurun. Dan sungai-sungai di Padang Barantara. Ini luar biasa, saudara. Kalau di dalam Alkitab Perjemahan lain, Dikatakan ini. Aku akan melakukan Perkara yang sama sekali baru. Sama sekali baru. Yang kita nggak pernah lihat sebelumnya. Yang kita nggak pernah jalani sebelumnya. Tapi itu Tuhan siapkan buat kita. Ya bahkan dia janji bahwa Dia akan membuat jalan di Padang Barantara. Dikatakan. Aku akan membuat jalan di Padanggurun. Dan sungai-sungai di Padang Barantara. Saudara, Kita nggak perlu ke depan ya. 2021. Apakah virus ini selesai? Apakah ini masih panjang? Kita tidak tahu. Kemarin saya pernah sharing juga bahwa Ahli ekonomi, Orang-orang yang ahli di bidang keuangan, Itu nggak bisa prediksi ke depan. Dulu. Saya lihat, saya baca ya. Jadi kalau orang mau buka Sesuatu perusahaan, Atau dia mau investasi sesuatu, Ya itu ada ahli-ahli ekonom Yang dibayar untuk prediksi. Ini ke depan bagaimana setahun ke depan? Nah mereka dibayar ya. Jadi dia akan prediksi, Oh satu tahun ke depan Ini akan jalan. Oh dua tahun ke depan ini akan ini. Nah, tapi sekarang Ahli ekonom, Pengamat politik, Pengamat ekonomi, Itu nggak bisa bilang. Dia bilang, Satu bulan ke depan aja gelap. Tidak bisa diprediksi Keadaan ekonomi, Keadaan keuangan, Stabilitas politik sebuah negara. Sudara, ke depan itu begitu gelap. Kita juga nggak tahu ya. Apakah setelah vaksin ini selesai Dan kita, Everything is okay, Beres, Dan kita seperti sedia kalah. Kita udah bisa lagi berkumpul Dan seperti sama adanya, Kita juga tidak tahu. Ya, apalagi ada varian baru Yang sekarang juga belum Diseliti lebih lanjut. Apakah vaksin ini Efektif untuk varian yang baru. Sudara, di depan masih gelap. Tapi percayalah, Mungkin di depan itu adalah Padanggurun. Tapi Tuhan berjanji Buat setiap di depan kita. Dia akan membuat jalan. Dia akan membuat sungai. Di Padanggurun sekalipun. Keadaan boleh kering. Keadaan boleh sulit. Keadaan boleh nggak menentu. Tapi Tuhan berjanji Buat setiap kita anak-anak Tuhan. Dia pasti buka jalan buat kita. Dia pasti siapkan sesuatu Yang dasyat buat kita. Nah, sudara, Apa yang menjadi bagian buat kita, sudara? Ini janji Tuhan buat kita Bahwa dia akan membuka jalan. Dia akan membuat jalan di Padang Belangkara. Dia akan membuat sungai Di Padang yang kering sekalipun. Itu janji Tuhan buat kita. Tapi bagaimana untuk kita Meresponi janji Tuhan ini, sudara? Sudara, ada sesuatu Yang harus kita juga persiapkan Di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa hidup itu Banyak orang berkata gini Ah, gue mau hidup mengalir aja. Ya, karena gue mau hidup Ya, terserah Tuhan bawa kemana. Sepertinya alkitabiah. Ya, sepertinya orang itu berserah. Tapi saya bilang tidak. Itu bukan orang yang berserah. Itu orang yang tidak Mau menyiapkan sesuatu Yang akan Tuhan kerjakan Buat kehidupannya. Saya kasih satu gambaran, sudara. Waktu Tuhan suruh Musa Pertama kali Untuk dia membawa orang Israel ke Ode Mesir. Tuhan tanya sama Musa begini. Apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan. Lemparin. Tongkatnya dilempar Dan jadi ular. Waktu dia mengalami satu kesulitan Di laut tebrau. Kita tahu ceritanya. Tuhan berkata gini Apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan. Ketuk, kebelah air itu. Pukulkan ke air itu. Laut terbelah menjadi dua. Apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan. Pukul ke bukit karang itu. Dan bukit karang itu akhirnya menghasilkan air. Sudara, kita lihat di sini, sudara. Tuhan tanya Apa yang ada padamu? Artinya ada satu persiapan Sebelum Tuhan melakukan perkara yang besar. Tuhan tidak butuh tongkat Untuk belah laut sebenarnya. Tuhan maha kuasa. Dia tidak perlu tongkat Untuk menjadi ular. Apapun dia bisa kerjakan. Tetapi ingat, dia kerja. Dia harus melihat Apa yang ada padamu. Kamu kan baik-baik. Contoh lagi, sudara. Cerita mengenai Nabi Elia. Dia ketemu janda di Sarfak. Kita tahu. Apa yang Nabi Elia itu bertanya kepada janda itu? Apa yang ada padamu? Janda itu berkata Yang ada padaku hanya Suskat tepung Dan minyak sedikit di dalam buli-buli Dan aku akan membuat roti bunda. Akhirnya kita tahu ceritanya Janda itu mengalami mujijat Tuhan. Karena apa? Karena Elia nanya waktu itu. Apa yang ada padamu? Artinya harus ada sesuatu Yang janda itu persiapkan Sebelum dia melihat Tuhan bekerja atas kehidupannya. Saya kasih lagi contoh lagi. Kalau kurang dua. Satu kisah lagi mengenai Elisa. Dia juga bertemu seorang janda. Namanya tidak disebut memang. Itu dari satu raja-raja. Dia tanya Ini janda yang ditinggal oleh suaminya Dan ditinggal begitu banyak hutang. Lalu Elisa bertanya lagi Sama kurang lebih Apa yang ada padamu? Kami tidak punya apa-apa lagi. Kami hanya punya sedikit minyak Dalam buli-buli. Lalu Elisa berkata Minta pinjam sama tetanggamu Untuk ambil lagi buli-buli Yang jauh lebih banyak. Singkat cerita. Kita tahu Janda itu Akhirnya dapat menunasi hutang-hutangnya Bahkan lebih Dan dia dapat hidup Dari kelebihannya itu. Sudara, kalau kita lihat Benang merahnya. Sudara, lihat Ada sesuatu yang dipersiapkan terlebih dahulu Sebelum Tuhan lakukan bagian Tuhan. Satu lagi deh Biar lebih enak Biar lebih engeh kita Daud, sudara Waktu dia melawan Goliat Ya betul dia orang beriman Betul dia percaya Dia maju ke medan pertempuran. Tapi ingat Dia tidak maju Hanya sekedar maju Ada sesuatu yang dia persiapkan. Apa? Kalau sudah baca Kisahnya Dia mengambil Lima Buah Batu Ya Itu yang dia persiapkan. Ya Dan akhir cerita kita tahu Melalui batu itu Apa? Goliat itu Jidatnya Tancap sama batu itu. Sudah kita lihat Disini benang merahnya. Ya Apa yang ada padamu Mungkin kalau Kalau mungkin terjadi komunikasi Mungkin ya Waktu Daud Ada di medan pertempuran Menghadapi Goliat Mungkin Tuhan bertanya sama Daud Apa yang ada padamu? Daud berkata Yang ada padamu adalah Ketapel Dan batu Dan itu yang Tuhan pakai. Sudah lihat Semua benang merahnya. Satu lagi Mungkin lagi Ini saya baca Terlalu banyak Sesuatu yang Allah kerjakan Dan Allah butuh sesuatu Yang kita persiapkan. Jadi ada bagian kita. Waktu Yesus Kita tahu cerita ini Cerita yang familiar sekali Yang memberi makan Lima ribu orang laki-laki Di dalam masa perempuan Dan anak-anak. Apa yang Yesus katakan? Apa yang ada? Duduk guru Ada seorang anak Yang bawa Dua ketur roti Dan lima Lima ekor ikan Dan dua ketur roti. Ya Bawa kepadaku Lalu itu dipecah-pecahkannya Dan itu memberi makan Lima ribu orang. Lihat Ada sesuatu lagi Yang dipersiapkan Ada sesuatu yang diberikan Ada sesuatu yang Yang Tuhan minta Untuk Tuhan lakukan sesuatu. Nah Ini seringkali Kita gagal Seringkali kita gak nangkap Seringkali kita gak mengerti Bahwa kita gak pernah siap-persiapkan Kehidupan kita Kita gak pernah persiapkan Sesuatu Supaya Tuhan dapat Melakukan perkara yang ajaib Buat hidup kita Kita hanya pasah Kita hanya diam Coba Kalau kita Let's break semua Kalau waktu itu ditanya Apa yang ada padamu Tidak ada tolkat di tangan rusa Apa yang terjadi? Kita gak tahu Waktu Tuhan bertanya Apakah ada roti dan ikan Mungkin gak ada yang memberikan Roti dan ikan itu Kita gak tahu Apakah itu terjadi Mujib atau tidak Artinya ada sesuatu Yang Tuhan minta Buat setiap daripada kita Waktu Elia nanya Apa yang ada padamu Gak bagaimana Kalau si Janda itu bilang Aku gak punya apa-apa Waktu dia berkata Dia punya sesuatu Itu yang dipakai Tuhan Untuk melakukan mujijat Yang luar biasa Perlindungan kita Buat kita malam hari ini Adalah apa yang sudah Kita persiapkan Buat Tuhan hari-hari ini Sebelum Tuhan Lakukan sesuatu Yang dah siap Buat kehidupan kita Tuhan sedang tanya Buat kita malam hari ini Apa yang ada padamu Kita berkata Tuhan aku ada iman Betul Itu baik Itu langkah pertama Harus ada iman Semua yang mujijat Itu awal Muasanya adalah iman Tetapi sekali lagi Saya mau tekankan Malam hari ini Tidak cukup hanya iman Tetapi yang kedua Adalah sesuatu Yang harus kita persiapkan Supaya Tuhan dapat lakukan Perkara yang besar Buat kehidupan kita Sudara Pertanyaannya Apa yang harus kita perlakukan Sudara Mulai upgrade kehidupan kita Sudara Mulai ciptakan sesuatu Supaya Tuhan dapat Lakukan perkara yang ajaib Mulai sesuatu Yang kita persiapkan Sudara Mungkin kita Kita mungkin meningkatkan Kita punya skill kita Mungkin kita mulai Kembangkan talenta kita Mungkin kita mulai Mulai meningkatkan Upgrade diri kita Satu kata belajar Selalu saya belajar Hari ini Sudara Sudara tanya istri saya Hari ini Tadi saya pesen buku Tujuh buku Sudara Di salah satu toko online Kenapa saya pesen tujuh Itu gambrengan Rombongan Murah Itu buku Jadi sekali Satu set penciptanya sama Saya sudah beli tujuh buku Dengan Kesempatan lain Besok saya Nggak kemana-mana Liburan Saya akan baca buku itu Kenapa? Kita mesti upgrade Hidup kita Sudara Upgrade pengetahuan kita Upgrade knowledge kita Upgrade semua satu Supaya apa? Supaya waktu Tuhan tanya Apa yang ada padamu Kita bisa siapkan itu Buat Tuhan Lakukan perkara yang besar Jangan sampai Apa yang ada padamu Kita nggak pernah ada Apa-apa Tahun demi tahun Kehidupan kita Segitu-gitu aja Kita nggak pernah upgrade John Maxwell John Maxwell Saya pernah ingat Kisahnya Pelajarannya itu Selalu ingat Di kepala saya Dikatakan apa Katup itu Seberapapun yang kita Mau naik Katup itu harus naik Terlebih dahulu Baru ini bisa naik Kalau katup ini nggak naik Jangan harap Ini bisa naik Katup itu harus naik dulu Baru ini bisa naik Dengan kata lain Apa yang ada padamu Ini baru akan bisa Naik Posisi yang maksimal Sudara mari hari ini Jangan lewati Tahun 2021 Nanti akan kita lewati Dengan cara yang sama Dengan 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 Kita lakukan yang sama Dan kita mau mendapat Hasil yang lebih Kita nggak pernah Buka katup Dan kita berkata Tuhan Berkati saya lebih lagi Tuhan pakai saya lebih lagi Tuhan Beri talenta lebih lagi Nggak akan bisa Itu terjadi Ini pegang baik-baik Pegang ini Ini satu Ini Apa Tuhan Bicara kuat sekali Hal ini Sudara Untuk kita Ayo tangkap Sudara Jadi upgrade Hidup kita Jangan kita hanya Seperti ini Ini aja Ayo knowledge kita Kembangkan Mungkin kita punya skill Skill kita kembangkan Mungkin yang bergerak Di bidang apa Mulai kembangkan Mulai ditingkatkan Ditingkatkan Supaya apa Supaya waktu Tuhan akan bekerja Tuhan akan tanya Apa yang ada Dan itu kita mulai terjadi Jadi mujijat itu terjadi Di saat Dimana Tuhan Menanyakan Apa yang ada Padamu Waktu dia berkata Tuhan Aku ada ini Itu yang Tuhan Pakai dengan luar biasa Dengar baik-baik Jangan biarkan Nanti berlalu 2021 Tanpa kita Upgrade Hidup kita Tanpa kita Memperbesar Kapasitas kita Tanpa kita Memperbesar Talentah kita Tanpa kita Memperbesar Knowledge kita Sudara Ayo mulai kembangkan Itu semua Supaya ada ruang Dimana Tuhan Akan kerjakan Sesuatu yang besar Buat hidup kita Kita gak sembarangan Konyol Sekedar hanya Punya iman Dan kita lari Kemedan penempuran Melawan Goliat Ada sesuatu Yang harus kita Persiapkan Kita harus ambil Umban Kita harus ambil Batu itu Kita gak tahu Berapa banyak Tapi Daud Siapkan lima Padahal satu cukup Tapi dia gak tahu Dia persiapan Itu namanya persiapan Itu yang namanya Kita menyediakan sesuatu Untuk Tuhan Lakukan perkara yang besar Daud keberkagiannya Aku punya iman Lalu di meja Maju ke medan pertempuran Tanpa punya apa-apa Saya percaya mungkin Daud mati konyol Jadi sekali lagi Iman Bekerja sama Dengan sesuatu Apa yang dapat kita Persembahkan Buat Tuhan Untuk Tuhan Lakukan perkara yang ajaib Melalui apa yang Sudah kita persiapkan Itu Ya Makanya hari ini Ayo mulai Buka knowledge kita Mulai kembangkan Jangan hanya Hari lepas hari Kita lakukan rutinitas Hal yang sama Ya Kita lakukan hal yang sama Tapi kita mau Mendapatkan hal yang lebih Saya mau katakan Itu nonsense Ya Kalau sudara mau lebih Dipakai Tuhan Kembangkan sesuatu Talentah yang Tuhan Sudah berikan Kalau sudara mau lebih Diberkati Kembangkan sesuatu Dimana Tuhan akan pakai itu Menjadi saluran berkat Atas setiap kehidupan kita Ingat Tuhan gak pernah bekerja Tanpa campur tangan kita Artinya perlu kerjasama Tuhan gak perlu tongkat sebenarnya Dia bisa kok belah laut itu Ya kan gak perlu tongkat Tapi Tuhan selalu tanya Mana tongkat Pukul Ya kan Hentakan ke air itu Ya kan Tuhan gak perlu kok Untuk dua roti Dan ikan-ikan itu Ya kan Dia bisa bikin dari batu-batu aja Tapi Tuhan gak akan Lakukan itu Ya kan Dia harus ada Sesuatu yang diberikan Untuk dia lakukan perkara yang besar Ya Tuhan gak Tuhan bisa tuh sambal Goliath pakai petir Waktu darut Maju ke medan pertempuran Goliath langsung sambal Pake petir Mati Bisa Ya atau Tanah di tempat Goliath berdiri Terbuka Ketutup lagi Mati Goliath Bisa Tapi dengar baik-baik Tuhan tidak akan pernah lakukan Cara yang seperti itu Tuhan tanya Apa Yang ada Padamu Dan itu yang akan Tuhan kerjakan Buat siap kehidupan kita Mari Tahun 2021 Siapkan sesuatu Apa yang ada padamu Ya Tingkatkan semuanya itu Yang kedua Sudara Bagaimana kita melihat janji Tuhan Bahwa dia Berjari Membuka jalan Dia akan menyiapkan Sungai Di padang berantara sekalipun Yang kedua Sudara Kita lihat Apa yang harus kita lakukan Yang kedua Yang harusnya adalah Pikirkan kita Sudara Ya Pikiran kita Saya tidak nyontek Waktu siapkan Bahan ini Tapi Seingat saya Waktu dulu Saya pernah bawa Mengenai ini Sudara Pikiran kita Ini penting Sudara Ya Seringkali Janji Tuhan itu Di depan mata Sebenarnya Sebenarnya janji Tuhan Iya dan amin Tapi kenapa Sebagian besar Banyak orang Yang menerima janji Tuhan Karena pikirannya Sudara Ya berapa banyak Kita dengar pikiran orang Itu negatif Pikirannya Aduh Tidak mungkin Tahun 2021 Tidak 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 Kita Bertahan Sudah Syukur Aduh Itu Saya tidak pernah Ngomong seperti itu 2020 kemarin Berapa banyak orang Berkata gini Udahlah Yang penting Bertahan aja 2020 Kita tidak usah Harapin yang lebih Sorry Saya tidak pernah Berkata begitu Saya tidak pernah Mengecilkan Tuhan saya Ya kan Tuhan kita Berkati kita Tidak tergantung Sama keadaan Emang Tuhan kita Tuhan yang kerdil Dia berkata Sorry nak Ada virus Aku tidak bisa berkati Tidak ada Begitu Ya kan Saya tidak pernah Berkata seperti itu Saya berkata 2020 boleh sulit Tetapi Kita punya Tuhan yang dasyat Dia bisa berkati kita Di tengah keadaan yang sulit Sekalipun Ya kita bukan hanya Sekedar bertahan Tapi kita meraih Janji Tuhan yang luar biasa Ya 2021 Mungkin orang berkata Udahlah 2021 Yang penting kita bertahan Bertahan aja Bertahan aja Udah syukur Enggak Saya bukannya Mau Mau arogan Mau Waduh kita tentu Tuhan Bukan Bukan Saya tidak pernah Mau mengecilkan Tuhan Saya tidak pernah Melihat keadaan Dan saya mulai Compare bahwa Janji Tuhan Akan tidak bisa Terealisasi Karena keadaannya Seperti itu Oh enggak Tuhan kita Tuhan yang Memberkati Dimanapun keadaannya Di padang gurun Sekalipun Ada air Yang Tuhan siapkan Di padang gurun Sekalipun Ada burung puyuh Yang Tuhan siapkan Kenapa? Dia Tuhan yang dasyat Buat hidup kita Jadi jangan berkata Seperti itu Itu pikiran kita Kalau pikiran kita Seperti itu Jadilah seperti itu Yang terpikir Yang penting bertahan Aja dah Yang penting hidup Jadi Seperti itu Saya mau katakan Tapi kalau mulai Kita pikirkan Kita mulai pikiran Yang dasyat Enggak Orang boleh berkata Sulit Tapi saya punya Tuhan Yang dasyat Keadaan boleh Nggak baik Keadaan boleh Nggak menentu Tapi saya punya Tuhan yang dasyat Itu pikirkan Itu semua Pikirkan kemenangan Ada buku-buku Yang saudara Saya banyak buku Saudara Tadi saya lihat Lihat lagi judul-judulnya Ada satu buku Bukunya buku Maksudnya bukan buku rohani Di situ dikatakan judulnya Tak ada yang mustahil Bukunya seperti rohani Tapi bukan Itu bukan buku rohani Jadi dia Kisah-kisah Mirake Keajaiban Termasuk ada cerita-cerita Kristen juga Jadi buku itu Hanya potongan Cerita-cerita Beberapa cerita-cerita Keajaiban Dunia Maksudnya Ada yang Pakai Tuhan Ada yang Umum General Orang dunia Mengajarkan Apa yang lu pikirkan Baik Itu akan menyedot Energi Untuk lu melihat Sesuatu yang Dasyat yang besar Ada satu buku lagi Kalau saudara Sering baca Itu bukunya Secret of Life Itu juga bukan buku rohani Saya gak pernah baca bukunya Tetapi intinya saya tahu Buku itu juga berbicara Mengenai Apa yang lu pikirkan Itu yang akan lu peroleh Tanpa Tuhan Saya hanya bawa begini Bukannya saya bilang Oh buku itu betul Bukan Tapi orang dunia aja Udah mengerti Dengan pikiran yang baik Dengan pikiran yang positif Itu dapat menarik Energi yang positif Apalagi kita orang yang percaya Sama Tuhan Waktu pikiran kita positif Pikiran kita yang baik Itu akan menarik Kuasa Tuhan turun Atas tiap kehidupan kita Nonsense lah Kalau kita mau Menerima mujijat Tapi pikiran kita Pikiran kekalahan Nonsense lah Kalau kita mau terima Sesuatu yang besar Pikiran yang ada di pikiran kita Sesuatu yang Celek Sesuatu yang gak mampu Sesuatu yang berkata Ya asal hidup aja lah Ya asal bertahan aja Eh kita mau dapat mujijat Sorry ya Itu gak akan terjadi Saya berani kata Tuhan gak akan mau bekerja Di tengah-tengah orang Yang pikiran seperti itu Ya dalam ayat Dalam Yesaya 43 Sorry Amsal 23 ayat 7 Amsal 23 ayat 7 Ya 7a aja Dikatakan gini Sebab seperti orang yang membuat Perhitungan Dalam dirinya Sendiri Demikianlah Iya Kalau bahasa Inggrisnya Dikatakan What you think In your heart Itu adalah kamu Kalau kamu pikir Kalau kita pikir Kita gak bisa Kalau kita pikir Ini tahun yang sulit Kalau kita pikir Ini tahun yang Ya asal hidup aja Sukur Itu jadinya kita Saya mau katakan Seperti itu Makanya itu betapa Hebatnya kekuatan pikiran Sudara Ingat Mujijat Hanya terjadi Di tengah-tengah Orang yang punya Pikiran yang positif Orang dunia Orang luar Tanpa Tuhan pun Mereka sudah mengerti Bahwa harus punya Pikiran yang positif Harus punya pikiran Kemenangan Untuk dapat meraih Hal-hal yang ajaib Sudara Apalagi kita Yang sudah kenal Tuhan Ya kan Masa sih Standarnya Tuhan Di bawah standarnya dunia Kalau dunia aja Sudah berkata Untuk berhasil Kalau pikiran yang positif Ya kan Itu standar dunia Standar Tuhan Harus lebih tinggi Artinya apa Kita punya pikiran yang positif Kita andalkan Tuhan Dan kita lihat Ada sesuatu yang dasyat Yang Tuhan Buat hidup kita Sudara Yang kedua Perhatikan Ingat baik-baik pikiran kita Ini pikiran Itu akan membawa Kemana kita Akhirnya nanti Ya Tahun 2020 ini Adalah hasil Daripada apa Yang kita pikirkan Selama tahun 2020 Dari awal Sampai akhir tahun ini Sekarang kita jadi apa Itu hasil yang kita pikirkan Selama setahun Kedepan Kalau Sudara Mau lihat Tahun 2021 Nanti di akhir Kita ibadah Seperti ini Dan kita mendapat Satu Meningkat Lebih meningkat Ya kan Baik secara Secara rohani Baik secara ekonomi Baik secara segala Apapun Kalau Sudara Meningkat Nah di 2021 Nah mulai Pikirkan sekarang Apa yang baik Apa yang sedap Apa yang enak Dilihat Apa yang sedap Didengar Pikirkan semuanya itu Dan Tuhan Akan bekerja sesuai Dengan apa yang kau pikirkan Sekali lagi Saya merupakan Jangan harap Mujijat Kalau pikiran kita Pikiran kekalahan Jangan harapkan Mujijat Kalau pikiran kita Hanya pikiran kerdil Jangan harapkan Mujijat Kalau pikiran kita Pikiran yang selalu berkata Nggak mampu Nggak bisa Nggak mungkin Segala macam Hal-hal yang jelek Itu jauhkan Semua pikiran Seperti itu Ya hati-hati Dengan apa yang kita pikirkan Sudara Mungkin belum keluar Kata-kata kita Tapi apa yang kita pikirkan Kita akan Didrive Sama pikiran kita Saya ada kemarin Baca buku juga ya Dimana Kekuatan Alam Bawah Sadar Jadi Alam Bawah Sadar itu Apa yang kita pikirkan Bahkan kita nggak sadar Dan itu akan Pengaruhi kehidupan kita Dia akan Pengaruhi kehidupan kita Bahkan sampai tua Sudara Kalau kita Nggak 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 Kita Kita Itu akan Drive kita Akan bawa kita Sesuai dengan Apa yang kita pikirkan Ya kalau kita pikir gini Enggak lah gue Nggak mungkin berhasil Enggak lah gue Sekolahnya nggak tinggi Gue nggak mungkin ini Gue nggak mungkin bisa punya ini Gue nggak mungkin ini Itu akan sampai ke situ Percaya sama saya Jadi ini hati-hati Dengan pikiran Bersama dengan Tuhan Pikirkan yang positif Bersama dengan Tuhan Pikirkan bahwa dia punya Tuhan Kita punya Tuhan yang dasyat Bersama dengan Tuhan Pikirkan bahwa kita mampu Melakukan segala perkara Karena Tuhan yang memampukan kita Untuk melakukan segala perkara Yang dasyat itu Pikirkan itu semua Yang ketiga Ini kata-kata Tadi pikiran Yang ketiga ini kata-kata Nah minggu lalu Kalau saudara yang Ikut Zoom Ibadah hari minggu Itu Persis seperti yang Hambat Tuhan Ibu Deborah Kalau nggak salah Itu berkata Mengenai kata-kata Itu saya katakan Aminkan itu semua Ya hati-hati Dengan kata-kata kita Saudara Ya kata-kata kita Itu akan menciptakan Sesuatu Apa yang kita katakan Makanya Yohana 1 Berkata gini Pada mulanya adalah Firman Kata-kata kan Dan akhirnya Firman itu menjadi manusia Artinya Melalui Firman Hanya di ucapkan Hanya kata-kata Pada saat waktunya Itu menderma Menjadi manusia Ya Yesus Ya artinya apa Ada satu bentuk yang nyata Setelah Firman itu dikeluarkan Begitu juga dengan menurut kita Waktu kita mulai Perkatakan Firman Dalam waktu tertentu Itu rahasia Tuhan Waktunya Tuhan Akan mulai terrealisasi Secara fisik Secara nyata Apa yang kita ucapkan Kalau kita mulai ucapkan yang baik Sesuatu yang baik Keluarga saya Pasti keluarga yang baik Suami saya Pasti suami saya Pasti baik Istri saya Istri yang baik Anak-anak saya Waktu terus kita ucapkan itu Cepat atau lambat Itu akan terlihat nanti Dalam bentuk fisik Nyata Anak kita menjadi anak yang luar biasa Suami kita menjadi suami yang luar biasa Istri kita menjadi istri yang luar biasa Kenapa? Karena Firman Itu menjadi manusia Kata-kata Itu menjadi satu hal Fisik Yang dapat kita lihat Yang dapat kita rasakan Makanya hati-hati dengan mulut Minggu lalu Sudah dikotbahkan panjang lebar Mengenai kata-kata Saya tidak Tegankan lagi disini Tetapi saya ingatkan saja Bahwa hati-hati dengan apa yang kita perkatakan Hari-hari Jangan kita perkatakan yang negatif Jangan kita perkatakan yang Yang buruk Nah saya teringat lagi nih Cerita Beberapa bulan yang lalu Kita ngobrol Saya ngobrol sama istri Ada teman kita Suaminya meninggal Begitu suaminya meninggal Dan ini bukan satu orang dua orang nih Ada beberapa orang Jadi kita Saya lupa namanya teman Kita rangkut Eh si ini juga ya Eh si itu juga ya Jadi ceritanya begini Begitu istrinya meninggal Suaminya langsung maju usahanya Ya contoh Ini suami istri dulu Aduh Kepengen ya Ke Apa Ke istrinya nih Sang istrinya Singkat cerita tuh Gak ada kesampaian Kayaknya tuh Ekonominya susah Bener gitu ya Eh begitu istrinya meninggal Ya Itu langsung Gak pakai hitungan Lima tahun Tujuh tahun Gak hitungan dua Tiga tahun Setahun gitu ya Itu ekonomi Suaminya langsung meroket Ya Sampai bisa pergi ke istrinya Bersama dengan anak-anak Sampai bisa lagi pergi ke Jepang Bisa sampai Mau bangun rumah Sampai Istrinya ngomong Aduh kesian ya Itu ya Karena dulu Mau pergi-pegi Susah sekarang Dia udah meninggal Akhirnya Nah itu bukan cerita Satu keluarga aja Ada beberapa keluarga Beberapa keluarga Nah waktu saya ngomong itu Saya belum dapat sesuatu Saya cermin pikir gini Iya ya Kenapa ya Tapi itu benar nyata Bukan satu dua keluarga aja Bukan satu dua orang aja Iya ya Kenapa ya Saya sampai berpikir gini Apa mungkin Salah Salah nikah Gitu ya Saya pikir Ini bukan dari Tuhan Jadi itu Tuhan gak berkenan Saya pikir begitu Kira-kira Apa Kalau bahasa Orang Cina Ini istrinya Ini istrinya gak berhoki Jadi begitu meninggal Baru hoki Kayaknya gak mungkin juga Masa saya bilang Ya begitu sih Istrinya Akhirnya saya waktu Saya jalan di kantor Ini ini Saya mulai Eh saya dapat sesuatu Apa Perkataan sang istri Ya kan Betul Ya yang kita tahu Ya yang kita tahu Ya itu memang Kadang-kadang istrinya itu Suka berkata yang Negatif buat suaminya Alah Orang kayak begitu Gak bakal bisa Alah Orang kayak begitu Ya kan Capek Dibilangin Alah Orang begitu gak bakat Ya kan Jadi Terus diperkatakan Terus itu suami Seperti itu Akhirnya Dengan Berat kayaknya Ekonominya Begitu yang Kutuknya Yang ngomongin kutuk Yang ngomongin negatif Nggak ada Udah meninggal Langsung Kira-kira Seperti itu Ya kan Makanya hati-hati Dengan mulut kita Hati-hati Dengan pikiran kita Aduh Saya mau berkata begini Saya berani Kalau saudara Tanya sama saya Seberapa yakin Tahun 2001 Akan kita lalui dengan Luar biasa 100% Saya mau jawab Kita sebagai Anak-anak Tuhan Kita gak Ditentukan oleh Keadaan Apapun yang Boleh terjadi Atas dunia ini Hidup kita Ditentukan oleh Apa yang kita pegang Percaya hari-hari Sama Tuhan Ya siapkan Saya rangkum sedikit Siapkan sesuatu Ya sehingga Pada saat Tuhan Akan lakukan sesuatu Dia akan tanya Apa yang ada padamu Dan kita mulai Siapkan itu Ini Tuhan Ada knowledge yang baru Ini Tuhan Ada skill yang baru Yang saya mulai pelajari Tuhan Tuhan ini ada ini Tuhan Sesuatu talenta Yang saya mulai kembangkan Tuhan Itu yang harus kita jawab Sama Tuhan Jangan sampai timing Dimana Tuhan Akan taruh Mujizat itu Kita gak siap Untuk terima itu semua Satu ilustrasi Satu piara ikan cupang Sudara Ya gara-gara Gara-gara di rumah Jadi ya Segala dipiara Sudara Yang piara cupang Nah ini satu-satu Kisah yang Yang mendukung cerita kita Ini cupang di dalam toples kecil Sudah bayangin toples kecil Toples selek Kecil sekali Waktu ini cupang ada disini Saya udah taruh Itu makanannya Makanannya itu Itu cacing Beku Jadi Kalau dia turun Itu dia akan Tenggelam Nah sudara Padahal cacingnya itu udah ada Tapi karena dia mukanya disini Dia gak lihat ada cacing Yang sedang turun Di belakangnya Artinya apa? Seharusnya berkat Itu dia terima Makanan itu terima Karena dia ada di posisi Yang tidak tepat Dia gak melihat berkat itu Atas kehidupannya Dia gak melihat makanan itu Sehingga ya lewat Itu makanan itu Ya kan? Waktu ditaruh lagi Eh kebetulan dia meleng lagi Ada lagi tuh cacing turun disini Dia kagak lihat Nah itulah kata Tuhan Seringkali Mujijat Mujijat Berkat-berkat Tuhan udah siapkan buat kita Tapi kita adalah orang-orang Yang gak siap Yang kita gak ada Di jalan yang tepat Kita gak ada Di dalam posisi yang tepat Supaya kita melihat Berkat Tuhan itu turun Atas kehidupan kita Kita Sebenarnya berkatnya udah turun Tapi kayak ikan aja Cari disini Pernah itu cacing Udah turun Di samping Ya kan dia cemen Fokus disini Karena apa? Dia gak ada di jalan yang tepat Dia gak ada di posisi yang tepat Untuk melihat berkat Nah siapkan posisi yang tepat Atas kehidupan kita Siapkan sesuatu Yang kita siapkan Supaya nanti Tuhan tanya Kita bisa Persembahkan itu Dan kita akan menjijat Yang dasyat Atas siap kehidupan kita Yang kedua Pikirkan hati-hati Dengan pikiran kita Pikiran itu Akan membawa kemana Kita akhirnya Kalau saudara nanti 2021 Sesuatu mau pikirannya Ke atas Yang nanjak Mulai pikirkan hari ini Sudah mulai pikirkan yang nanjak Kalau sudah Mau pikir Nanti 2021 Saya mau ada di atas gunung Tapi sudah hanya mikirannya Yang di bawah Gak akan terjadi Percaya sama saya Jangan ulangi Kesalahan yang sama Yang ketiga Hati-hati dengan mulut ini Firman itu menjadi manusia Apa yang kita katakan Akan nyata Akan terrealisasi Fisiknya Akan terrealisasi Bentuknya Akan terrealisasi Nyata Atas kehidupan kita Ini mulut Menciptakan Dari yang tidak ada Menjadi ada Ini mulut Firman Itu yang akan membentuk Apa yang belum ada Menjadi ada Dari yang tidak ada Menjadi manusia Yaitu Yesus Firman Anak-anak yang pintar Anak-anak yang dasyat Anak-anak yang ajaib Perkatakan seperti itu Aku ada hidup Aku hidup yang diberkati Hidup aku ada hidup Yang berkemenangan Mulai perkatakan Menciptakan Dari yang tidak ada Menjadi ada Saya percaya 2021 Bukan tahun yang menakutkan Buat kita Bukankah dia Allah yang berjanji Aku akan meniapkan Jalan di padang Tentara Aku akan meniapkan Sungai di padang gurun Sekalipun Kenapa dia Allah yang dasyat Dia pasti mengenapi janjinya Tapi ingat sekali lagi Dia butuh kerjasama Atas kehidupan kita Dia butuh kerjasama kita Dia gak bisa lakukan Dia intervensi Mujijatnya Tapi dia butuh kita Dia butuh rekan kerja Untuk dia menyatakan Kemuliaannya Dia butuh Daud untuk persiapkan batu Untuk dia pakai batu itu Mengalahkan Dia butuh Tongkat musah Supaya Tuhan Memperlakukan Tongkat itu Untuk memberah laut Untuk memukul Bukit Dan mengeluarkan air Tuhan perlu Roti Dan ikan Dari anak itu Untuk dia membuat Mujijat dan memberi makan 5.000 orang Tuhan butuh Something Tuhan butuh sesuatu Untuk dia lakukan Perkara yang besar Dia butuh sesuatu Yang kita persiapkan Untuk dia lakukan Perkara yang besar Biarnya hari-hari ini Persiapkan sesuatu itu Dan kita akan Akhiri tahun 2020 Dan nanti Kita akan akhiri Tahun 2021 Dengan keadaan Yang jauh Lebih dasyat Daripada hari ini Kita akan lewati Tahun 2021 Di akhir tahun nanti Kita akan melihat Kemenangan yang dasyat Yang Tuhan siapkan Sepanjang 2021 Haleluya Tuhan berkati Melimpah-limpah Amin Satu terus Di dalam doa Dalam firman Tuhan ini Bapak kami mengucap syukur Buat hari ini Tuhan kami Ada di pengunjung Tahun 2020 Semua oleh Karena kasih-Mu Semua oleh Karena anugerah-Mu Semua oleh Karena kebaikan Tuhan Pemeliharaan Tuhan Yang ajaib Buat hidup kami Tuhan hari ini Engkau mengingatkan kami Engkau butuh Kerjasama Engkau butuh Sesuatu Yang kami harus Siapkan hidup kami Seperti Daud Mempersiapkan batu Seperti Musa Mempersiapkan tongkan Seperti anak kecil Yang bersiapkan roti Dan ikan Itu Tuhan Biar hari-hari ini Kami mau ambil bagian Untuk kami persiapkan sesuatu Berikan kami hikmah Tuntun kami Untuk kami kembangkan Talenta kami Untuk kami upgrade Kehidupan kami Knowledge kami Pengetahuan kami Semuanya Skill kami Kami boleh upgrade Tuhan Sehingga itu menjadi alat Untuk Engkau Menyatakan kemuliaan-Mu Itu menjadi satu alat Untuk Engkau menyatakan Keajaiban-Mu Atas setiap kehidupan kami Terima kasih Tuhan Kami juga diingatkan Untuk hari-hari Kami memikirkan Perkara-perkara yang diatas Perkara-perkara yang dasyat Perkara-perkara surgawi Perkara-perkara yang ajaib Perkara-perkara Tuhan Yang luar biasa Kami mau jauhkan Sepikiran-pikiran yang gak baik Kami mau buang Sepikiran-pikiran negatif Tuhan Karena kami tahu Melalui pikiran itu Kami akan dibawa Persis seperti apa yang kami pikirkan Tuhan Biar kami minta Ampun Tuhan Selama ini mungkin Pikiran kami Pikiran yang negatif Pikiran kami Pikiran kekalahan Pikiran kami Pikiran dunia yang lemah Tapi mulai hari ini Kami diingatkan Kami mau punya pikiran Kristus Pikiran kemenangan Pikiran ketidakmungkinan Kami mau pikirkan itu semua Karena kami punya Tuhan yang dasyat Kami mau pikirkan Tuhan kami yang dasyat saja Atas hidup kami Dan juga kami mencabut Setiap kata-kata Yang mungkin kami pernah Kami kerapakan Tuhan Tentang kehidupan kami Tentang anak kami Tentang pekerjaan kami Tentang pasangan kami Kami mau cabut Semua kata-kata yang negatif Hari ini kami mulai berjanji Kami mau katakan yang baik Buat keluarga kami Kami mau katakan yang terbaik Buat anak kami Kami perkatakan yang baik Buat kehidupan kami Kami perkatakan Tuhan Kami menciptakan yang tidak Anda menjadi ada Tuhan Biar firman itu nyata Menjadi sesuatu realita Yang kami dapat nikmati Yang dapat kami lihat Yang dapat kami rasakan Tuhan Terima kasih Bapak Terus Tuhan Engkau pimpin kami Sepenjang tahun 2021 Tuhan Orang boleh berkata Apapun tentang 2021 Tetapi satu perkara Padang gurun Boleh ada di depan kami Tapi kami tahu dengan pasti Engkau menyiapkan jalan Buat setiap kami Padang gurun Boleh ada di depan kami Tetapi satu perkara Yang kami tahu dengan pasti Engkau akan membuat sungai Di padang gurun Sekalipun Tuhan Engkau akan pelihara Kehidupan kami Hidup kami tidak ditentukan Dimana kami ada Hidup kami tidak ditentukan Oleh keadaan Apa yang kami lalu Hidup kami ditentukan Oleh karena Tuhan Yang berjalan menuntun Atas hidup kami Terima kasih Tuhan Buat malam hari ini Hamba berdoa Buat setiap jemaat Buat setiap Para pelayan Tuhan Berkati mereka Melimpah-limpah Tuhan Tuntun mereka Tuhan Mereka boleh buka Paradigma mereka Mereka boleh upgrade Kehidupan mereka Tuhan Sehingga mereka punya Orang-orang yang luar biasa Menya orang-orang yang Menikmati berkat Tuhan Janji Tuhan Kemenangan yang Tuhan berikan Atas kehidupan mereka Tuhan Dan melalui kehidupan Kami semua Kami boleh menikmati Memurahan Tuhan Kami boleh menikmati Janji Tuhan Dan kami boleh menjadi Berkat bagi banyak orang Dan melalui itu semua Nama Tuhan dipermuliakan Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Terpujilah Nama Tuhan Alah kami kekal selamat